Halo rekan-rekan investor, pada kesempatan kali ini kami dari tim Investment Analyze yang terdiri dari saya, Brigita Sugiyarto, Wahyu Pratama, Firilus Angga, dan Yesi Bijaya akan menyampaikan pilihan atau rekomendasi kami untuk emiten-emiten paham yang layak dimasukkan ke dalam portfolio. Nah sebelumnya, Indonesia dan bahkan dunia saat ini tengah menghadapi pandemi COVID-19 yang tidak hanya mengancam nyalaman ujian tetapi juga perekonomian dunia. Maka dari itu kita harus sangat berhati-hati dalam memilih emiten untuk dimasukkan ke dalam portfolio. Sebelumnya, rekan-rekan investor harus paham jelas apa maksud dari saham. Saham adalah salah satu instrumen investasi yang memiliki resiko tinggi. Membeli saham berarti membeli hak kepemilikan atas suatu perusahaan. Nah portfolio adalah kumpulan aset investasi dan di sini kami fokus pada portfolio saham adalah kumpulan aset investasi khusus saham. Jadi di dalam portfolio hanya berisi investasi berbentuk saham. Nah objektif dan goal kita pada kesempatan kali ini adalah kami akan memilih dan merekomendasi 4 emiten yang tetap diinvestasikan dalam jangka panjang yang memiliki generasi baik tentunya dengan pertimbangan masa pandemi COVID-19 saat ini. Setelah itu, dari 4 emiten kami akan menyaringnya menjadi 2 emiten saja dengan korelasi yang paling negatif dan kemudian membutuhannya dilakukan dengan meminimalkan koefisien of variation. Sebelum kita masuk ke dalam pilihan-pilihan kami dari berbagai sektor, kita analisis sekilas mengenai makro-environment-nya. Di sini kami menilai hanya berdasarkan gross domestic product. Nah Indonesia telah menerbitkan gross domestic product terbaru yaitu triwulan 1 2020 pada tanggal 5 Mei 2020. Nah PDB Indonesia atau GDP ini dibagi menjadi dua, ada atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan 2010. Atas dasar harga konstan ini maksudnya adalah, jadi harga-harganya disesuaikan dengan harga di tahun 2010. Nah dengan nilai PDB atas dasar harga berlaku adalah Rp3.783,9 triliun, sedangkan atas dasar harga konstan 2010 adalah nilai Rp2.625,2 triliun. Nah jika kita bandingkan dengan triwulan 1 2019, kita telah, di tahun ini kita telah meningkat sebesar 2,97%, namun apabila dibandingkan dengan peningkatan yang dicapai oleh triwulan 1 2019 tahun lalu, kita telah menurun mengalami perlambatan sebesar 5,07%. Nah jika dibandingkan dengan triwulan 4 2019, kita telah menurun sebesar 2,41%. Hal ini wajar mengingat kita tengah menghadapi pandemi COVID-19 dan seluruh dunia juga sedang mengalami penurunan dalam nilai GDP-nya. Sektor pertama yang kami pilih adalah sektor perbankan dengan subsektor bank dengan memilih emiten BBRI. Kami memiliki beberapa alasan berdasarkan analisis yang kami lakukan, mengapa kami memilih BBRI daripada kami memilih BBSA. Jadi di sini analisis kami adalah membandingkan kedua emiten ini. Yang pertama, alasan kami dalam memilih sektor keuangan dan bank adalah Presiden Indonesia. Pada tanggal 20 Maret, di rapatnya telah berdiskusi dengan Gubernur Bank Indonesia, Ketua OJK, Ketua LPS dan Menteri Keuangan yang menghasilkan kebijakan-kebijakan dalam tiga bidang dan salah satu diantaranya adalah perbankan. Pemerintah memberikan stimulus ekonomi berupa kemudahan dan keringanan bagi kelompok yang terdampak, khususnya UMKM dan sektor informal. Pemerintah memberikan kebijakan restrukturisasi kredit dan memperbanyak penyeluruhan kredit usaha rakyat. Kualitas aset perbankan akan terjaga karena kredit yang direstrukturisasi akan otomatis masuk ke kategori lancar. Restrukturisasi kredit yang diberikan pemerintah bukan karena sektor perbankan mengalami krisis, melainkan hal ini mencegah kredit bermasalah yang nantinya justru akan menemukan beban yang lebih besar. Berinvestasi pada sektor perbankan di tengah masa pandemi COVID-19 ini akan menguntungkan menurut kami, akan sangat profitable karena seperti yang kita ketahui harga saham semua emiten dari berbagai sekretar ini tengah menghadapi penurunan. Jadi menurut kami perbankan ini cukup kuat dan tidak akan goyah walaupun terjadi pandemi COVID-19 ini. Ekonomi juga merupakan fokus utama pemerintah di masa ini dan perbankan adalah instrumen ekonomi yang utama. Ini merupakan profil singkat mengenai BBRI, rekan-rekan investor bisa membaca di slide. Nah selanjutnya kami akan memulai memaparkan hasil analisis fundamental dari BBRI dan BPCA untuk rekan-rekan investor dapat melihat perbandingannya. Nah yang pertama kami melihat dari net interest income atau pendapatan bunga, ini merupakan pendapatan utama di sektor bank, di sini satuannya ada triliun rupiah. Kompon and World Growth Rate atau rata-rata pertumbuhan selama 5 tahun dari BBRI adalah 8,9% dan di BBRI adalah 9,8%. Mengapa kami ambil 5 tahun tidak satu tahun terakhir? Karena di dunia bisnis ada yang disebut dengan iklim bisnis di mana ada tahun-tahun di mana suatu perusahaan berada di kondisi yang buruk, ada pun tahun-tahun di mana perusahaan mengalami kondisi yang baik. Maka dari itu kami mengambil rata-rata 5 tahunannya. Nah untuk melihat lebih spesifik, di pertumbuhan tahun terakhir, BBCA telah mengalami percepatan dengan pertumbuhan sebesar 11,51%, sedangkan BBRI dengan pertumbuhan 5,1% yang artinya ia telah mengalami perlambatan. Namun hal ini kita tidak dapat menyimpulkan bahwa BBCA lebih unggul daripada BBRI hanya dari ini saja. Kita juga perlu melihat non-interest income. Non-interest income adalah pendapatan non-dumat. Kompon annual growth rate dari BBCA ada sebesar 15,2% dan BBRI ada sebesar 19,7%. Dengan satu tahun terakhir, BBRI mengalami percepatan sebesar 21,4%, sedangkan BBCA hanya 19,2%. Nah karena kita menganalisis setelah perbankan, jadi tidak lupa kami juga menguaparkan kredit yang disalurkan. Kredit yang disalurkan dari tahun ke tahun, BBCA-BBRI sama-sama mengalami peningkatan terus-menerus dengan kompon annual growth rate dari BBCA ada 11% dan BBRI ada 11,3%. Memang si AGR ini selisih sedikit, tapi jika kita lihat dari jumlah kredit disalurkan, BBRRI memiliki kredit yang disalurkan lebih tinggi daripada BBCA karena segmen, fokus segmen dari BBRRI dan BBCA itu juga berbeda. Nah fokus segmen dari BBCA adalah korporasi dan konsumer. Jika dua ini ditambahkan, ini sudah melebih 50%. Sama halnya dengan BBRRI, namun BBRRI fokus pada segmen mikro dan kecil. Nah, selanjutnya kami menganalisis net interest margin dari kedua bank ini. Net interest margin ini membedakan antara bunga pendapatan yang diperoleh bank dan jumlah bunga yang diberikan kepada pihak pemberi pinjaman. Dengan rata-rata 5 tahunan BBRRI adalah sebesar 7,7% sedangkan BBCA adalah 6,4%. Perlu diketahui, BBRRI memiliki net interest margin tertinggi di industrinya. Hal ini dikarenakan BBRRI ini fokus pada segmen mikro dan kecil. Dan perlu diketahui bunga pinjaman tertinggi adalah pada segmen mikro dan kecil. Nah, net profit juga tak kalah penting. BBRRI memiliki net profit terbesar di Indonesia dengan kompon annual growth berat sebesar 7,9% sedangkan BBCA 12,3%. Nah, dilihat di tahun terakhir dibuktikan bahwa net profit dari BBRRI memang lebih tinggi daripada BBCA yang di mana BBCA adalah bank fakta terbesar di Indonesia. Selanjutnya adalah return on equity. Return on equity rata-rata 5 tahunan BBRRI adalah sebesar 22,59% dan BBCA adalah 19,8%. Roi dari BBRRI adalah roi tertinggi dari bank buku 4 lainnya. Bank buku 4 adalah bank dengan modal inti lebih dari 30 triliun kupiah. Selanjutnya adalah total aset. Selain net profit terbesar di Indonesia, BBRRI juga merupakan bank dengan total aset terbesar di Indonesia. Bisa kita lihat ya, di tahun 2019 total aset BBRRI jauh lebih tinggi dibandingkan oleh BBCA. Nah, selanjutnya adalah capital adequacy ratio. Capital adequacy ratio ini mengukur kecukupan modal yang dimiliki sebuah bank untuk menunjang aktifa yang mengandung atau menghasilkan resiko seperti kredit yang diberikan. BBRRI dan BBCA sama-sama memiliki nilai CAR yang cukup tinggi dibandingkan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia hanya 8%. BBRRI dan BBCA sama-sama memiliki rata-rata 5 tahunan 22%. Yang takal penting adalah loan to deposit ratio atau kadang dikenal dengan LDR. Nah, BBRRI memiliki rata-rata 5 tahunan sebesar 87,94% dan BBCA 79,70%. BBCA berada sedikit di bawah rata-rata industri-nya atau 85%. Hal ini dari sini kami memiliki kesimpulan bahwa BBCA kurang agresif atau berhati-hati dalam menyalurkan kreditnya. Non-performing loan. Non-performing loan adalah, jadi kita dalam menganalisis bank, kita perlu melihat adanya masalah dalam bank yang apabila tidak segera diselesaikan akan berdampak bahaya pada bank. Nah, untuk melihat itu kita perlu mengukur non-performing loan. Non-performing loan ini di bagian kedua yaitu gross dan net. NPL gross adalah membandingkan jumlah kredit dengan kategori kurang lancar, macet dan diragukan dengan total kredit, sedangkan NPL net hanya membandingkan kredit macet dengan total kredit. Nah, BBI memiliki rata-rata lima tahunan NPL gross adalah sebesar 2,19%, sedangkan NPL netnya 1,03%. Nah, akan kalian lihat di sini, kalau di tahun 2019 NPL gross dari BBI adalah sangat tinggi, 2,62%, di sini sedikit lebih tinggi daripada industri-nya yaitu 2,5%. Hal ini setelah kalian lihat lebih spesifik, ternyata terjadi kenaikan NPL gross di BBI di sektor, maksud saya di segmen korporasi. Bayangkan saja jika BBI hanya fokus pada segmen korporasi dan tidak mikro dan kecil, maka tentu ini sudah ditegur oleh Bank Indonesia yang telah menetapkan aturan batasnya yaitu 5%, karena kenaikan dari segmen korporasi ini adalah dari 5,4% menjadi 8,75%. Sedangkan BBCA memiliki NPL gross dan NPL net yang sangat kecil, yaitu NPL gross sebesar 1,24% dan NPL net sebesar 0,36%. Hal ini dikarenakan BBCA sangat berhati-hati dalam menyalurkan kreditnya. Nah, tidak lupa kami juga menganalisis dividennya, sehapun di sini kami hanya melihat dividen per share, BBCA dan BBI sama-sama rutin membagikan dividen di lima tahun terakhir, namun di sini dividen bukan merupakan fokus utama kami dalam berinvestasi. Dan tidak lupa kami juga mengvaluasi dengan menggunakan PE ratio atau price to earnings ratio. Harga saham satu emiten di pasar lebih tinggi daripada emiten sejenisnya, belum tentu mengartikan bahwa harga tersebut mahal, karena jumlah lembar saham yang berbeda-beda riset setiap emitennya. Jadi di sini harga saham yang kami gunakan adalah tanggal 30 April 2020. Setelah kami hitung, price to earnings ratio BBRI adalah sebesar 9,7 kali dan BBCA sebesar 2,2,3 kali. Umumnya, semakin tinggi nilai price to earnings ratio, berarti harga saham tertubur semakin mahal dan juga sebaliknya. Untuk penjelasan yang lebih mudah, kami menyajikan penyelit hitungan seperti ini. Nah, jika rekan-rekan investor mengharapkan pengembalian sebesar 1 juta, maka jumlah lembar saham BBRI yang harus rekan-rekan investor beli adalah sebanyak 3.559 lembar saham. Ini jauh lebih banyak daripada jumlah lembar saham BBRI yang harus rekan-rekan investor beli untuk memperoleh profit 1 juta. Di BBCA, rekan-rekan investor hanya perlu membeli sebanyak 463 lembar saham. Namun, apabila dikalikan dengan harga per lembar sahamnya, di BBRI rekan-rekan investor perlu mengeluarkan modal 9.716.070 rupiah, sedangkan di BBCA rekan-rekan investor perlu mengeluarkan dana atau modal sampai Rp22.308.550 rupiah. Jadi, bisa dilihat di sini kalau untuk mendapatkan profit 1 juta, lebih mahal untuk berinvestasi di BBCA daripada di BBRI. Untuk tamu, sudah diketahui yang kalau untuk perusahaan sebesar BBRI dan BBCA yang bahkan termasuk dalam kategori blue chip, wajar saja bila price to earnings ratio-nya sangat tinggi, karena kembali lagi pada konsep bahwa yang menentukan harga suatu saham adalah pasar. Apabila investor menulai bahwa suatu emiten memiliki nilai yang tinggi, maka emiten tersebut akan dihargai mahal dan tentu price to earnings ratio-nya akan sangat tinggi. Jadi, kesimpulan mengapa kami memilih BBRI dibandingkan BBCA ataupun bank-bank lain di sektor ini? Dikarenakan pandemi COVID-19, fokus pemerintah saat ini adalah sektor mikro dan kecil, di mana sektor ini diguasai oleh BBRI. BBRI merupakan BUMN, sehingga tingkat keamanan yang dimiliki lebih tinggi jika dibandingkan dengan bank swasta. Seperti yang kita ketahui, bank BUMN dimiliki atau seperti yang kita ketahui, BUMN adalah milik pemerintah sendiri, di mana artinya BUMN disokong oleh pihak yang kuat. Pemerintah dapat melakukan buyback apabila harga saham dari emiten BUMN sedang jatuh terlalu rendah. Berdasarkan hasil perhitungan price to earnings ratio juga, saat ini BBRI dinilai lebih murah daripada BBCA, dan dengan prospek fundamental dan bisnis yang dimiliki BBRI, kami yakin bahwa harga saham BBRI dapat naik dengan tinggi di masa mendatang. Selanjutnya, sektor kedua yang kami pilih adalah sektor pertambangan dengan subsektor pertambangan batubara, dan kami memilih emiten PTBA ketimbang emiten ITMG dan ADRO. Di sini kami membandingkan ketiga emiten ini, yaitu PTBA, ITMG, dan ADRO, karena kami menganggap bahwa PTBA, ITMG, dan ADRO adalah emiten batubara yang berada di tingkat yang sama, yang layak untuk dibandingkan. Pertama, mengapa kami harus berinvestasi di sektor batubara yang bersifat cyclical ini? Untuk beberapa tahun ke depan, walaupun dunia menangkan penggunaan batubara, tetapi kebetulan batubara di domestik dan di beberapa negara besar tersebut di China masih sangat tinggi. Indonesia juga memiliki program untuk meningkatkan kapasitas pembangkit listrik yang 20 gigawattnya diharapkan dihasilkan menggunakan batubara dengan kalori medium to low. Batubara merupakan bahan listrik paling murah dan sekitar 48% penerangan di Indonesia menggunakan pembangkit listrik batubara. Selain pembangkit listrik, selain untuk pembangkit listrik, batubara juga digunakan pada perat pabrik semen, pupuk, dan juga proses peleburan besi baja. Indonesia merupakan negara pengeksplor batubara terbesar di dunia, sedangkan untuk minyak, Indonesia adalah importer. Hal ini yang membuat kami memilih pertama batubara ketimbang pertama minyak, walaupun batubara merupakan produk substitusi dari minyak. Pemerintah memastikan bahwa permintaan batubara untuk berbagai industri di dalam negeri terpenuhi dari provinsi domestik meski di tengah pandemi COVID-19. Nah, prospek setelah pertambahan batubara untuk domestik dan dunia masih sangat menjentikan. Sektor batubara juga sangat terlibat dengan pemerintah karena batubara merupakan kekayaan alam yang penggunaannya diatur oleh pemerintah. Dan saat ini, seluruh harga salam emiten batubara sedang berada di titik yang sangat rendah, mengingat beberapa minggu yang lalu atau beberapa hari yang lalu, harga minyak itu sempat sangat jatuh dan ini berdampak juga pada batubara. Ini merupakan profis singkat dari PT BA atau PT Bukit Asam TBK, yang rakan-rakan investor dapat membacanya di slide. Selanjutnya, mengapa kami harus berinvestasi di PT BA daripada di emiten-emiten sejenisnya? PT BA dulunya merupakan BUMN, namun pada tanggal 29 November 2017, ia sudah bukan merupakan BUMN lagi. Dengan statusnya ini, ia memiliki privilege untuk memiliki hubungan kerjasama jangka panjang dengan PT Kereta Api Indonesia sebagai alat transportasi untuk perpindahan batubara yang dimiliki oleh PT BA. Nah, ini sudah merupakan keunggulan kompetitif untuk logistiknya PT BA. Pemerintah Indonesia juga mengeluarkan kebijakan Domestic Market Obligation atau DMO, yaitu kewajiban bagi emiten tambang batubara untuk memenuhi kebutuhan batubara dalam negeri. DMO ini sangat menguntungkan PT BA. Nah, Kementerian SDM menetapkan DMO minimal sebesar 25% dari rencana jumlah produksi batubara tahunan. Dan apabila tambang batubara tidak dapat memenuhinya, maka akan dikenakan pemotongan foto produksi batubara di tahun berikutnya dan wajib membayar kompensasi sejumlah kekurangan penjualan. Jadi, DMO ini dikenakan untuk seluruh emiten tambang batubara yang ada di Indonesia. Batubara sebagian besar di DMO ini digunakan untuk PLN. PLN memiliki spesifikasi kalori medium to low, yang di mana PT BA juga memproduksi batubara dengan spesifikasi medium to low sesuai yang diinginkan oleh PLN. Namun, hal ini tidak sama untuk emiten tambang batubara lainnya seperti contohnya ITMG. ITMG memiliki produksi batubara berkalori tinggi. Jadi, ITMG sedikit kesulitan dalam memenuhi DMO ini. Nah, biasanya ITMG atau emiten tambang batubara lainnya yang tidak dapat memenuhi spesifikasi yang diminta PLN akan membeli dari PT BA. Kemudian, sebesar 60 persen dari penjualan batubara PT BA dialokasikan untuk keperluan domestik, berbeda dengan ADRO dan ITMG. Sebagian besar, bahkan lebih dari 50 persen penjualan ADRO dan ITMG itu adalah untuk ekspor. Mengapa kami memilih emiten dengan dominan memenuhi kebutuhan domestik daripada ekspor? Karena prospek di Indonesia ini sangat tinggi jika dibandingkan dengan dunia yang sedang menekan penggunaan batubara. Dengan adanya program pemerintah Indonesia, PT BA lebih profitable untuk beberapa tahun ke depan dibandingkan dengan emiten tambang batubara lainnya. PT BA juga mendiversifikasi bisnisnya, mulai masuk ke bisnis energi baru dan terbarukan. Selain itu, PT BA memiliki anak perusahaan yang bergerak pada bidang pemakai listrik tenaga uap dan bidang perdagangan batubara. Hal ini dilakukan PT BA untuk menjaga keberlangsungan bisnisnya. Nah, untuk fundamentalnya, di sini kami mulai dengan pertumbuhan pendapatan. Mengapa di sini kami tidak mencantumkan grafik berdasarkan triliun seperti di sektor sebelumnya? Di sini dikarenakan PT BA, ADRO dan ITMG memiliki satuan mata uang yang berbeda-beda. ADRO dan ITMG menggunakan US dollar, sedangkan PT BA menggunakan rupiah. Jadi, agar tidak terjadi bias karena kurs mata uang, maka kami di sini memaparkan hasil persentase atau pertumbuhannya saja. Kita lihat di tahun terakhir, karena batubara merupakan sektor yang bersifat cyclical, jadi lebih condong untuk melihat ke tahun terakhirnya. Di sini PT BA berhasil meningkatkan pendapatannya sebesar 10,9%, tapi ADRO dan ITMG gagal dalam meningkatkan pendapatannya. Justru mengalami penurunan pendapatan, ADRO sebesar 4,5% dan ITMG sebesar 14,5%. Nah, untuk laba bersih ketiga emiten ini sama-sama mengalami penurunan, dan kemudian sebaiknya kita juga menganalisis dalam bentuk volume, tidak hanya satuan uang. Nah, pertama adalah pertumbuhan volume produksi. PT BA mengalami pertumbuhan volume produksi sebesar 1,0,3%, ADRO sebesar 7,38%, dan ITMG sebesar 5,43%. Selanjutnya adalah pertumbuhan volume penjualan. Ketiga emiten ini sama-sama mengalami kenaikan penjualan dari tahun 2018 ke 2019. Nah, walaupun terjadi volume penjualan ini kan berarti batu baran dijual lebih banyak. Namun, mengapa laba bersih justru menurun? Hal ini dikarenakan oleh emiten ini memiliki bisnis di sektor komunitas, di mana apabila harga komunitas sedang turun, maka ini akan mempengaruhi laba bersih mereka. Nah, tidak lupa kami juga menganalisis dari rasio profitabilitas. Yang pertama adalah gross profit margin dengan rata-rata 5 tahunan PT BA ada sebesar 36,2%, di mana ini lebih tinggi daripada ADRO dan ITMG. Sama halnya dengan operating profit margin, PT BA juga lebih tinggi dibandingkan ADRO dan ITMG. Operating profit margin adalah margin yang membandingkan atau mengukur kemampuan penjualan bersih perusahaan dalam menghasilkan laba operasi atau laba usaha selama periode waktu tertentu. Sedangkan net profit margin adalah membandingkan laba bersih terhadap pendapatan. Nah, rata-rata 5 tahunan PT BA juga lebih tinggi dibandingkan ADRO dan ITMG. Selanjutnya ada ROA atau return on asset. Return on asset adalah persentase atau tingkat pengembalian laba bersih yang diperoleh atas aset. PT BA lagi-lagi memiliki persentase 5 tahunan yang lebih tinggi dibandingkan ADRO dan ITMG. Sama halnya dengan ROE atau return on equity, PT BA juga memiliki persentase yang lebih tinggi dibandingkan ADRO dan ITMG untuk rata-rata 5 tahunannya. Nah, terakhir, hampir terakhir, kami juga menganalisis dividend per share-nya. Dividend per share-nya, grafiknya kami bedakan karena ADRO menggunakan satuan mata uang US dollar. Agar tidak terjadi BRS course lagi, maka kami membedakan grafiknya. Nah, sama-sama mereka sejak tahun 2015 rutin membagikan dividennya, namun untuk tahun buku 2019 ketiga emiten ini belum membagikan dividen. Namun untuk ADRO dan ITMG, mereka kedua emiten ini sudah membagikan dividen interim atau dividen yang dibagikan sebelum RUPS. Dividen interim biasanya dibagikan perusahaan apabila perusahaan tersebut tidak memiliki rencana untuk pengembangan. Sedangkan PT BA tidak membagikan dividen interim. Namun lagi-lagi fokus kita bukan pada return dari dividen. Analisis terakhir kami adalah price-to-earnings ratio. Harga saham yang digunakan adalah per tangga 30 April 2020. PT BA memiliki price-to-earnings ratio sebesar 5,4 kali, sedangkan ADRO dan ITMG bahkan hingga puluhan ribu kali. Nah, semakin tinggi PER atau price-to-earnings ratio, maka saham tersebut dihargai terlalu tinggi. ADRO dan ITMG saat ini memiliki nilai PER yang sangat tinggi dikarenakan earnings per share atau laba perlembar sahamnya. Bisa rekan-rekan investor lihat bahwa earnings per share dari ADRO dan ITMG hingga mencapai mau koma. Hal ini berarti sangat rendah earnings per share-nya. Earnings per share rendah atau turun dapat dikarenakan beberapa faktor seperti laba bersih turun dan jumlah lembar saham biasa yang beredar tetap atau naik, laba bersih tetap namun jumlah lembar saham biasa yang beredar naik, atau persentase penurunan laba bersih lebih besar daripada persentase penurunan jumlah lembar saham biasa yang beredar. Dari price to earnings ratio yang telah dihitung dapat disimpulkan bahwa saham ADRO dan ITMG dihargai terlalu tinggi saat ini atau over value hal ini memperkuatikan kami pada saham dari PTBA. Jadi kesimpulannya mengapa kami membeli PTBA ke timbang emiten-emiten batubara lainnya? Karena berdasarkan analisis-analisis yang telah kami lakukan, baik dari sektor, prospek perusahaannya, fundamental valuasinya, walau bahkan beberapa keunggulan kompetitif, PTBA itu relatif lebih superior dibandingkan emiten-emiten tamah batubara lainnya. Selanjutnya, rekan saya Angga akan menyampaikan pilihan ketiga kami, yaitu TLKM atau Telekomunikasi Indonesia. Baik, Tata, terima kasih atas waktunya. Di sini saya Angga akan melanjutkan presentasi selanjutnya. Burusan ketiga yang kami usulkan adalah PT. Telkom atau TLKM. PT. Telkom bergerak pada sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi. Sedangkan untuk subsektornya adalah telekomunikasi dan informasi. Kami mengusulkan invest pada sektor ini. Alasannya yang pertama adalah karena bidang telekomunikasi dan informasi merupakan suatu bidang yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat, terutama di Indonesia. Di era saat ini, terutama di Indonesia juga, hampir seluruh masyarakat sudah menggunakan ponsel genggam. Oleh karena itu, semakin dari, perkembangan telekomunikasi dan informasi semakin berkembang. Hal ini dapat dilihat dari dua sisi, dari sisi konsumen dan perusahaan. Konsumen atau masyarakat luas membutuhkan suatu kecepatan dalam memperoleh informasi, serta kemudahan untuk berhubungan satu sama lain. Sedangkan bagi perusahaan, perusahaan menginginkan untuk dapat melakukan suatu sistem penjualan online, di mana pemasaran online, penjualan online, dan mungkin untuk penyimpanan-penyimpanan yang bersifat cloud. Karena perkembangannya, resiko untuk mengalami kerugian pada bidang ini menjadi lebih kecil. Lalu yang selanjutnya, kita akan mengusulkan invest pada sektor ini pada masa pandemi, karena beberapa perusahaan mengalami kerugian akibat adanya pandemi ini, karena perekonomian yang berjalan lambat atau dapat dikatakan menurun. Beberapa perusahaan yang berfokus pada penjualan offline pun berulah, beralih, mohon maaf, kepada sistem penjualan online. Hal ini menjadi suatu hal penting. Mengapa para investor menirik bidang ini? Karena memang baik dari sisi konsumen maupun perusahaan, membutuhkan sistem online atau sistem-sistem penjualan-penjualan mereka, sistem perekonomian mereka secara online agar dapat dijalankan secara efisien dan efektif. Alasan yang kedua adalah kenapa perintah menetapkan sistem work from home dan study from home. Perintah bekerjasama dengan perusahaan telekomunikasi dan informasi agar pelaksanaan sistem tersebut dapat berjalan dengan lancar, karena pasti untuk kelancarannya membutuhkan internet yang baik. Para perusahaan pada sektor ini akan bersaing untuk mendapatkan konsumen-konsumen yang ada serta untuk melakukan perluasan pasar yang ada. Hal ini karena seluruh konsumen, seluruh masyarakat akan membutuhkan sistem informasi yang baik, sistem telekomunikasi yang baik juga, yang efektif dan efisien, agar mereka dapat melakukan work from home dan study from home dengan baik dan lancar. Oleh karena itu, cara perusahaan-perusahaan untuk saling bersaing adalah dengan mengadakan promo, mengadakan free quota, dan lain-lain. Lalu alasan yang terakhir adalah apabila masa pandemi ini sudah berakhir juga, perusahaan bidang telekomunikasi dan informasi akan dapat tetap stabil. Mengapa? Karena pada slide awal juga sudah dijelaskan bahwa seluruh masyarakat membutuhkan telekomunikasi dan informasi yang baik, tetap perkembangannya pun juga dapat dikatakan bergerak secara signifikan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa beda ini merupakan beda yang tidak akan mati, karena memang resikonya yang kecil. Oleh karena itu juga, resiko perusahaan untuk bangkrut juga kecil juga. Walaupun memang, mungkin pada masa pandemi ini sudah berakhir, dapat kalah saing dengan sebagian macam perusahaan-perusahaan di bidang lain, seperti bidang transportasi mungkin. Oleh karena itu, mengapa kita musuhkan untuk invest di sektor ini? Karena sektor ini merupakan suatu bidang yang resikonya kecil. Walaupun memang, tidak akan mati juga untuk ke depannya. atau sulit untuk mati. Lalu yang kedua adalah usulan profil dari perusahaan yang kita usulkan, yaitu PT Telkom, atau PT Telekomunikasi Indonesia Persero TBK. PT Telkom terletak di Telkom Linework Tower di Jakarta. Websitenya adalah www.telkom.co.id. Sektornya adalah infrastruktur, utilitas, dan transportasi. Sedangkan untuk subsektornya adalah telekomunikasi dan informasi. sedangkan untuk pembagian sahamnya. PT Telkom ini sendiri adalah dalam perusahaan yang bersifat BUMN, badan usaha milik negara, yang 52,09 persen sahamnya saat ini dimiliki oleh pemerintah, dan 47,91 persen dimiliki oleh publik. Sedangkan beda-beda yang digeluti oleh PT Telkom adalah digital connectivity, digital platform, dan digital service. Lalu mengapa kita mengusulkan untuk invest pada PT Telkom atau TLKM? Yang pertama karena PT Telkom merupakan perusahaan telekomunikasi dan informasi terbesar dan pertama di Indonesia. PT Telkom sudah ada sejak tahun 1800-an, dan mengapa ini merupakan perusahaan telekomunikasi dan informasi terbesar? Dan itu karena PT Telkom merupakan satu-satunya perusahaan telekomunikasi dan informasi yang memiliki satelit. Satelit ini sendiri digunakan untuk menjaga daerah-daerah di Indonesia yang mungkin bisa dapat dikatakan terpencil. Oleh karena itu, dengan adanya satelit, memudahkan PT Telkom untuk secara luwes menjaga daerah-daerah terpencil. Tidak perlu untuk menepeng satelit-satelit lain. Untuk alasan yang ketiga adalah kita membandingkan harga saham dari PT Telkom, TLKM, dan PT XL Aksiata, EXL yang merupakan pesaing terberat dari PT Telkom sendiri. Yang pertama kita akan membahas dari harga saham PT Telkom sejak lima tahun terakhir dari 2015. Eh, maaf, dari 2016. Dari 2016, PT Telkom sendiri mengalami penaikan pesat pada tahun 2016 dan untuk seterusnya selama empat tahun terakhir mengalami harga saham yang cukup stabil di angka yang lumayan tinggi juga. Namun tentu semua perekonomian hancur pada masa pandemi ini, sehingga harga saham dari PT Telkom juga mengalami penurunan pada tahun 2020. Sehingga 6 Mei 2020, harga saham dari PT Telkom adalah Rp3.240. Dan ya itu juga merupakan suatu harga yang cukup baik karena PT Telkom ini sendiri juga mengalami penaikan akibat dari adanya penurunan pada masa pandemi terus Corona. Lalu yang kedua, pembandingnya yaitu PT XL Aksiata atau EXCL. Selama lima tahun terakhir, PT XL Aksiata mengalami harga saham yang dapat digatakan cukup stabil, namun semuanya berada di harga yang lebih rendah dari PT Telkom. Terutama untuk masa-masa pandemi virus Corona pada tahun 2020 ini. Setelah penurunan, PT XL Aksiata mengalami kenaikan, namun tidak mencapai harga dari PT Telkom sendiri. Per 6 Mei 2020, harga saham dari PT XL Aksiata hanya mencapai Rp3.320. Dari perbandingan harga saham ini sendiri juga, kedua perusahaan sudah mengalami jarak yang cukup jauh dari PT Telkom sebanyak dengan harga Rp3.240, sedangkan PT XL adalah Rp3.220. Ini merupakan masa yang terberat dari PT Telkom, PT XL Aksiata. Bagaimana dengan PT yang lain, PT Indosat mungkin, atau PT Friend, dan lain-lainnya. Dilihat dari harga sahamnya pun sudah cukup jauh, sehingga mungkin untuk selanjutnya kita tidak akan membandingkan per rasio-rasio antara kedua perusahaan ini. Kita masuk kepada pemahaman mengenai laba bersih perusahaan PT Telkom. Laba bersih perusahaan PT Telkom ini sendiri sejak 3 tahun awal dari 2015 mengalami kenaikan yang cukup baik. dari 2015 hingga tahun 2017 hingga puncaknya mengalami kenaikan laba bersih yang cukup baik pada tahun 2017 sebanyak Rp32.701 miliar. Namun untuk selanjutnya pada tahun 2018 mengalami penurunan penurunan laba bersih perusahaan hingga diangkat Rp26.979 miliar. Namun, perusahaan ini dapat bangkit hingga 30 September 2019 perusahaan sudah mencatatkan laba bersih perusahaan sebanyak Rp23.200 miliar. Mengapa kita mengambil 30 September 2019? Karena PT Telkom ini sendiri belum mengeluarkan laporan tahunan untuk tahun 2019. Oleh karena itu, kita mengambil per 30 September 2019. Dan hasilnya pun juga sudah lumayan baik. Sudah mencapai angka Rp23.200 dan harapan akan terus naik dan mengalami kenaikan yang signifikan karena memang masih terdapat beberapa bulan untuk sampai pada akhir tahun 2019. Masuk kepada tabel selanjutnya, yaitu penjualan perusahaan PT Telkom. Selama mungkin dapat dekatakan 5 tahun terakhir, mengalami peningkatan yang cukup baik juga. Pada tahun 2018, mengalami penjualan perusahaan hingga nilai Rp130.784 miliar. Hal ini merupakan angka yang baik karena pada tahun-tahun sebelumnya tidak pernah mencapai angka penjualan perusahaan setinggi itu pada 31 September 2019 pun juga sudah mencapai angka Rp102.631 miliar. Dan ini merupakan angka yang baik karena memang masih ada beberapa bulan hingga akhir dari tahun 2019. Tentu dari dua tabel awal, yaitu tabel penjualan dan laba bersih, angka-angka yang didapat dari PT Telkom sudah jauh angkanya di atas perusahaan-perusahaan yang lain, seperti halnya di harga saham tadi. Oleh karena itu, kita untuk selanjutnya juga tidak akan membahas mengenai perbandingan dua perusahaan, namun hanya lebih masuk kepada perusahaan PT Telkom sendiri. Lalu mengapa di laba bersih tadi di tahun 2018 mengalami penurunan akan kita jelaskan juga di slide-slide selanjutnya. Masuk kepada rasio-rasio profitabilitas. Yang pertama kita akan membahas mengenai net profit margin. Dari lima tahun terakhir net profit margin yang didapat dari PT Telkom ini sendiri adalah cenderung lebih ke arah stabil pada di angka 20% hingga 25%. Ketinggi terletak pada angka 25,5% pada tahun 2017, namun kembali mengalami penurunan pada tahun 2017 di angka 20,6%. Net profit margin sendiri adalah rasio untuk menilai persentase laba bersih yang didapat telah dikurangi pajak terhadap pendapatan yang diperoleh dari penjualan. Harga-harga yang atau nilai-nilai persenan dan cenderung stabil ini menyatakan bahwa perusahaan TLKM ini efisien dalam meminimalkan biaya operasional dan stabil dalam menjaga berbagai macam biaya tersebut walaupun terjadi penurunan pada tahun 2018. Namun kita dapat melihat sisi positifnya ketika masuk per 30 September 2019 harganya sudah di atas tahun 2018 di angka 22,6% dan harapannya juga akan terus naik dan cenderung stabil untuk memperbaiki penurunannya pada tahun 2018. Masuk kepada rasio yang kedua untuk profitabilitasnya yaitu operating profit margin. Operating profit margin merupakan ukuran besar kemampuan perusahaan dalam mengisirkan laba operasi yang diperoleh dari penjualan. Dalam tiga tahun awal 2015 hingga 2017 operatif profit marginnya naik terus hingga puncaknya pada tahun 2017 di angka 34,25% namun kembali terjadi penurunan yang cukup signifikan di tahun 2018 di angka 29,7% namun kembali juga per 30 September 2019 menunjukkan angka yang cukup positif yaitu sebanyak 32,5% dan kembali harapannya akan terus naik secara stabil agar perusahaan ini dapat tetap dapat optimal hal ini membuktikan bahwa perusahaan mampu meningkatkan menjualan dan meminimalkan biaya yang membuat laba operasi mengalami kenaikan lalu yang selanjutnya kita akan membahas mengenai debt to equity ratio debt to equity ratio merupakan rasio perbandingan antara total hutang terhadap ekuitas selama 5 tahun terakhir juga debt to equity ratio yang didapat dari PT.com ini sendiri mengalami rasio yang cukup stabil berada di angka 70% hingga kisaran 85% hal ini dapat digatakan suatu hal yang positif karena perusahaan dapat menjaga bagaimana hutang tersebut digunakan untuk ekuitas mereka perusahaan dapat mengaturnya secara baik dan kita dapat melihat sisi negatifnya juga bahwa debt to equity ratio ini berada di angka yang cukup tinggi hal ini dapat melihat bahwa hal ini dapat menggambarkan bahwa perusahaan walaupun hal itu negatif perusahaan dapat menggambarkan bahwa perusahaan dapat membayar sebagian beban-beban mereka dengan cukup baik juga walaupun pada 30 September 2019 angkanya cukup tinggi namun berdasarkan tahun-tahun sebelumnya perusahaan dapat menggambarkan bahwa perusahaan dapat membayar beban-beban mereka dan melunasinya dengan cukup baik dan untuk selanjutnya adalah kita membahas mengenai ROA-nya atau return on asset ratio-nya return on asset ratio dari PT. Telekom ini sendiri dapat digatakan cukup stabil pada di antara 10% hingga 16,5% tertinggi pada tahun 2017 dan terendah pada tahun 2018 kembali yaitu hanya sebanyak 10% jadi return on asset ratio ini merupakan ratio untuk menilai persentase keuntungan yang diperoleh perusahaan terkait total asset ketika perusahaan tidak dapat maksimal dalam mencapai laba bersih mereka pada tahun 2018 namun kita dapat melihat sisi positifnya yaitu pada tahun 30 pada tanggal 30 September 2019 mengalami peningkatan yang cukup baik yaitu 10,8% dan harapannya juga kembali akan naik untuk laporan pada akhir tahunannya untuk bahasan sahaja adalah kita melihat mengenai ROE ROE dari PT perusahaan ini dapat dikatakan cukup fluktuatif dengan kenaikan dan penurunan yang cukup fluktuatif juga cukup signifikan juga pada 3 tahun awal ROE-nya adalah tinggi yaitu 25% 27,6% dan 29,2% tertinggi pada tahun 2017 dan kembali penurunan pada tahun 2018 di angka 17,6% ROE atau return on equity ini adalah rasio untuk menilai presentase kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari investasi pemegang saham karena angka-angkanya yang naik turun namun tidak berada di angka yang jauh menyatakan bahwa perusahaan TLKM berhasil dalam mengelola modalnya sehingga tingkat keuntungan yang diukur dari investasi pemilik modal atau pemegang saham dapat kembali stabil dan ya kembali stabil karena pada 30 September 2019 juga menunjukkan angka yang positif dengan kenaikan ROE-nya dan harapannya kembali juga seperti di awal bahwa pada akhir tahun 2019 ROE dapat kembali stabil dan menunjukkan angka yang positif dan angka yang baik nah lalu mengapa terjadi penurunan pada tahun 2018 nah ini karena 3 alasan yang pertama karena kenaikan beban operasional pemeliharaan dan jasa telekomunikasi yang saya sendiri tidak tahu alasannya mengapa terjadi kenaikannya lalu yang kedua adanya penurunan dan perlambatan pengguna seluler dan yang ketiga beberapa pesaing juga sudah mulai masuk pada pasar luar jawa mungkin hal ini juga yang menyebabkan penurunan dan perlambatan pengguna seluler sehingga pada poin 2 poin 3 terdapat hubungan sebab akibat namun kita juga dapat melihat sisi positif dari tahun 2018 yaitu pada tahun 2018 ini sendiri terjadi suatu penjualan yang terbesar yang belum pernah diraih oleh PT Telekom dari beberapa tahun sebelumnya hal itulah merupakan sisi positifnya dan kita juga tidak perlu takut bahwa 2019 akan terjadi hal yang sama pada tahun 2018 karena berhasilkan beberapa rasio di atas tadi pada tahun 2019 per 30 September 2019 sudah mencapai angka-angka yang cukup baik sudah mencapai angka-angka positif dengan kenaikan-kenaikannya sehingga menurut saya menurut kami juga penurunan pada tahun 2018 ini tidak perlu dirisaukan karena memang perusahaan dapat memperbaiki diri menunjukkan kenaikan pada tahun 2019 lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai PER P garis milik E rasio atau PER price to earning rasio maaf price to earning rasio merupakan perbandingan antara harga saham dan laba bersih suatu perusahaan price to earning rasio pada TLKM sama dengan harga saham per EPS 3240 harga saham dari PT.com dibagi 204,51 EPS dari PT.com hingga didapatkan 15,84 kali artinya jika kita menginginkan profit sebesar 1 juta dari berinvestasi di perusahaan TLKM kita membutuhkan modal sebesar 15.842.746 dan untuk perhitungan yang lebih teliti lagi kita menggunakan EPS dari TLKM yaitu di harga 204,51 rupiah lembar saham yang harus diinvestasikan untuk memperoleh profit sebesar 1 juta adalah 1 juta dibagi 204,51 EPS TLKM sehingga akan didapatkan nilai 4.900 lembar saham PT.com sehingga modal yang harus kita keluarkan adalah 4.900 lembar dikali harga saham saat ini 4.900 dikali 3.240 mendapatkan angka 15.876.000 jadi untuk memperoleh profit sebesar 1 juta kita harus mengeluarkan modal sebesar 15.876.000 modal-modal tadi benar-benar cukup besar untuk PT.com ini sendiri namun kita dapat menarik kembali kesimpulan mengapa sih kita harus mengeluarkan modal yang cukup besar itu untuk membeli saham dari PT.com yang pertama karena prospek pertumbuhan saham TLKM setelah penurunnya pada tahun 2018 dapat cukup baik dan dapat diperbaiki di tahun 2019 dan setelah masa pandemi juga industri dari PT.com ini sendiri juga sudah menunjukkan angka harga saham yang cukup baik yang kedua alasannya posisi pandemi ini ketika industri telekomunikasi dan informasi menjadi bidang yang sangat menjanjikan karena beberapa perusahaan setelah konsumen sudah masuk ke pasar online serta adanya dukungan dari pemerintah dengan menerapkan sistem block from home dan study from home alasan yang ketika adalah kenaikan yang cukup signifikan yang diperlukan oleh perusahaan juga menjadikan perusahaan ini dapat berbenah diri secara efektif dan efisien setelah penurunannya setelah kegagalannya di tahun 2018 perusahaan dapat berbenah diri di tahun 2019 dan menunjukkan angka-angka yang cukup positif walaupun hanya per 30 September 2019 alasan yang keempat dengan resiko yang bisa dibilang kecil PT. Telekomunikasi Indonesia Tepiga PT. Telekom masih menjadi perusahaan telekomunikasi dan industri paling besar di Indonesia hal ini dari laba bersih dan perusahaan setelah pergerakan agak sahamnya yang jauh dari lawan terberatnya yaitu PT. XL. Aksiata apalagi dengan PT. PT lainnya oleh karena itu kami menunjukkan untuk mengilih PT. Telekom Indonesia PT. TLKM ini sendiri selanjutnya presentasi akan dijelaskan oleh rekan saya Jesse terima kasih terima kasih saya akan melanjutkan presentasi disini saya akan menjelaskan tentang ICBP atau Indofood Consumer Brand Product ini dari sektor Consumer Good Industry dan subsektor Food and Beverage kami memilih subsektor Food and Beverage sebagai salah satu sektor untuk berinvestasi disini ada beberapa alasannya yang pertama manusia akan tetap membutuhkan nasupan makanan dan minuman makanan adalah kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup maka sektor Food and Beverage sangat cocok untuk berinvestasi lalu di saat pandemi ini orang lebih mengutamakan persediaan makanan untuk rumah tangganya sektor Food and Beverage adalah sektor yang mudah menyesuaikan keadaan karena sangat berhubungan dengan pengeluaran rumah tangga maka akan menciptakan banyak kesempatan investasi yang menjanjikan selanjutnya makanan sering digunakan untuk berdonasi nah makanan insan adalah sasaran yang tepat karena merupakan produk yang tahan lama selanjutnya ini adalah profil dari CBP PT Indofood CBP Sukis Makmur TBK merupakan perusahaan yang berfokus pada bidang consumer good brand dengan berbagai jenis makanan dan minuman nah ini dia bertepat di Sudirman Plaza Indofood Tower Jalan Jenderal Sudirman Jakarta lalu dapat diakses melalui website www.indofood.com maaf www.indofood.com lalu dia bergerak di sektor consumer good industry dan subsektor food and beverage ini ada beberapa segmen usaha yang digelutinnya yang pertama ada mie lalu susu makanan tingan bumbu masak nutrisi dan makanan spesial serta minuman kami merekomendasikan perusahaan PT Indofood CBP Sukis Makmur TBK untuk berinvestasi ini ada beberapa alasannya yang pertama saat pandemi COVID-19 perusahaan Indofood CBP juga masih bisa bertahan produk dari Indofood CBP pasti ada di rumah kita karena untuk persediaan hal ini dapat mendukung potensi naiknya daya beli masyarakat lalu selanjutnya perusahaan ICBP memiliki berbagai produk yang kebanyakan adalah produk instan produk instan ketika saat pandemi ini sangat populer di semua kalangan dikarenakan semua orang memiliki persediaan makanan di rumahnya dengan begitu produk dari CBP akan terus diproduksi yang menyebabkan perluasan pasar sehingga akan terus bertahan di dalam kondisi apapun lalu selanjutnya selain itu PT Indofood CBP juga mengekspor produk-produknya ada ada produk yang paling terkenalnya yaitu produk mie instan dengan nama Indomie yang sudah tersebar di beberapa wilayah jurninya Indomie sudah menjadi pemimpin pasar di segmen mie instan basis pasar dari produk keluaran perusahaan ICBP ini juga sudah sangat kuat lalu selanjutnya saat pandemi COVID-19 ini lebih direkomendasikan untuk memilih investasi di ICBP karena saat ini semua harga sama menurut dasis karena IISG sendiri juga sedang melemah dan ketika pandemi ini selesai diharapkan saham ICBP akan kembali normal dan terus meningkat selanjutnya ini adalah perbandingan harga saham ICBP dan INDF 5 tahun terakhir kami lebih merekomendasikan untuk berinvestasi di ICBP dibandingkan dengan INDF yang merupakan hidup perusahaan ICBP INDF memiliki diversifikasi bisnis yang beragam sedangkan ICBP lebih fokus pada bidang konsumen bermerek jika dilihat dari Yahoo Finance perkembangan harga saham dari perusahaan ICBP cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sedangkan perusahaan INDF cenderung stabil dari tahun ke tahun dengan harga saham ICBP yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dapat menjadi pertimbangan investor untuk berinvestasi jangka panjang pada perusahaan ICBP sedangkan INDF lebih cocok untuk trading nah sini ada penjualan bersih dari ICBP dari grafik ini dapat dilihat bahwa penjualan bersih ICBP mengalami pertumbuhan yang cukup pesat dari 5 tahun terakhir nah grafik ini membuktikan bahwa adanya peningkatan keuntungan dari perusahaan ICBP sini ada probability margin ICBP yang pertama gross profit margin gross profit margin merupakan rasio yang digunakan untuk menilai persentase laba kotor terhadap pendapatan yang diperoleh dari penjualan gross profit margin dari ICBP dari tahun 2015 sampai tahun 2019 peningkatannya cukup baik walaupun mengalami sedikit penurunan di tahun 2017 sebesar 0,5% tetapi kembali naik lagi nah dengan gross profit margin yang meningkat berarti menandakan bahwa perusahaan memiliki ekonomi yang kuat dan baik gross profit margin yang tinggi maka kegiatan operasional perusahaan ICBP menunjukkan harga pokok penjualan lebih rendah daripada penjualan lalu selanjutnya ada operating profit margin ratio nah ini berguna untuk mengukur besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba operasi yang diperoleh dari penjualan operating profit margin dari perusahaan ICBP pertumbuhannya dari tahun 2015 sampai 2019 juga meningkat sejalan dengan gross profit margin yang meningkat hal ini membuktikan bahwa perusahaan mampu meningkatkan penjualan dan meminimalkan biaya yang membuat laba operasi mengalami kenaikan selanjutnya net profit margin ratio merupakan ratio untuk menilai persentase laba bersih yang didapat setelah dikurangi pajak terhadap pendapatan yang diperoleh dari penjualan net profit margin pada perusahaan ICBP cenderung meningkat dari tahun 2015 sampai 2019 hal ini menyatakan bahwa perusahaan ICBP efisien dalam meminimalkan biaya operasional pada perusahaannya nah semua probability margin ini meningkat dari tahun ke tahun karena ketika pendapatan naik profit-profit margin lainnya juga akan meningkat selanjutnya laba bersih dari ICBP laba bersih adalah selisih dari total penjualan yang dikurangkan dengan biaya produksi dengan pertimbangan biaya-biaya lainnya jika dilihat dari grafik perusahaan ICBP mengalami kenaikan laba bersih dari 5 tahun terakhir ketika pendapatan naik dan laba bersih yang juga ikut naik seiring naiknya pendapatan hal ini merupakan hal yang sangat baik selanjutnya adalah raca dari ICBP ada aset aset adalah semua sumber kekayaannya dimiliki oleh perusahaan lalu ada ekuitas ekuitas adalah besarnya hak residual atau kepentingan pemilik entitas terhadap aset entitas tersebut setelah dikurangi semua kewajiban dalam raca nah ini selanjutnya ada liabilitas adalah hutang yang harus dilunasi pada masa mendatang pada pihak lain lalu pada perusahaan ICBP total aset 5 tahun terakhir terus meningkat adanya kenaikan pada total ekuitas dan total aset berhasil meningkat secara konsisten dan terjaga stabil sedangkan total liabilitas cenderung stabil selanjutnya ada debt to equity ratio debt to equity ratio adalah rasio perbandingan antara total hutang terhadap ekuitas perbandingan antara liabilitas dan ekuitas mengalami penurunan dapat dilihat dari debt to equity ratio yang menurun jika dilihat dari grafik perusahaan ICBP pada debt to equity rasionya menurun 5 tahun terakhir di tahun 2019 menunjukkan angka 53% yang berarti bahwa masih sangat aman dari sisi liabilitasnya semakin rendah debt to equity ratio menunjukkan bahwa hutang dari perusahaan ICBP lebih kecil daripada seluruh aset yang dimiliki perusahaan selanjutnya ada return on asset dan return on equity return on asset merupakan rasio untuk menilai persentase keuntungan yang diperoleh perusahaan terkait total asset pada perusahaan ICBP ini jika dilihat dari tahun 2015 sampai 2019 jendelung stabil keadaan ini menunjukkan bahwa perusahaan ICBP efisien dalam mengelola assetnya selanjutnya adalah ada return on equity return on equity adalah rasio untuk menilai persentase kemampuan perusahaan dalam menghasilikan laba dari investasi pemegang saham pada perusahaan ICBP nah ini cenderung stabil di 5 tahun terakhir hari ini menyatakan bahwa perusahaan ICBP berhasil dalam mengelola modalnya sehingga tingkat keuntungan yang diukur dari investasi pemilik modal atau pemegang saham perusahaan tetap stabil disini ada price price to earning rasio dari perusahaan ICBP price to earning rasio sendiri adalah perbandingan antara harga saham dan laba bersih suatu perusahaan nah disini ada cara menghitungnya jadi yang pertama PS sendiri itu rumusnya harga saham dibagi dengan earning first share atau IPS dengan cara yang lebih mudah untuk dipahami ketika kita mengingin profit sebesar 1 juta dari berinvestasi di perusahaan ICBP kita membutuhkan modal sebesar 22.392.204 nah lalu dengan perhitungan yang lebih rinci lagi IPS dari ICBP sama dengan 432.0,7 lalu lembar saham yang harus diinvestasikan untuk memperoleh profit sebesar 1 juta adalah 1 juta dibagi 432.07 sama dengan 2.314 lembar saham nah lalu modal yang harus kita keluarkan 2.314 lembar dikali harga saham saat ini sama dengan 22.392.204 nah wajar bila pair dari perusahaan ICBP ini besar karena kembali pada konsep bahwa yang menentukan harga suatu saham adalah pasar memang modal yang harus dikeluarkan cukup besar tapi dengan melihat prospek pertumbuhan saham ICBP ini kami merasa saham ICBP ini cukup menjanjikan untuk berinvestasi jangka panjang dengan analisis fundamental perusahaan yang telah kami lakukan kami menyimpulkan bahwa kinerja fundamental dari perusahaan ICBP ini sangat baik selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Wahyu baik terima kasih untuk rakan saya yang sudah menjelaskan mengenai emiten perusahaan terakhir yaitu ICBP kemudian saya disini saya Wahyu disini saya akan menjelaskan kami dari kelompok akan memilih 2 saham terbaik dari 4 saham yang sudah rakan-rakan saya jelaskan sebelumnya oke 2 saham terbaik itu akan kami pilih dengan melihat korelasi dan kita pilih korelasi yang mendekati negatif 1 mengapa kita memilih perusahaan yang memiliki korelasi dengan nilai yang mendekati negatif 1 karena dengan nilai yang mendekati negatif 1 tersebut berarti bahwa pergerakan harga 2 emiten tersebut tidak bergerak ke arah yang sama atau bergerak berlawanan dengan maksud untuk mendiversifikasi portfolio agar resiko dalam berimplementasi saham dapat diperkecil itulah mengapa kita memilih korelasi korelasi saham yang mendekati negatif 1 kemudian bagaimana caranya kita bisa memperoleh tabel ini tabel ini adalah tabel hasil hitung korelasi yang pertama itu kita harus mengunduh data bulanan dari tiap emiten perusahaan dari Yahoo Finance setelah kita unduh kita masukkan dengan dengan bantuan program pengolah data yaitu Microsoft Excel kita hitung return tiap perusahaan juga setelah kita mendapatkan return dari tiap perusahaan kita menghitung korelasi tiap perusahaan dengan cara dengan bantuan data analysis dari Microsoft Excel setelah menggunakan data analysis akan muncullah tabel seperti berikut ini seperti yang bisa kita lihat korelasi return ECBP dengan return PTBA yaitu sebesar negatif 0,09315937 sedangkan korelasi return BBRI dengan return PTBA yaitu sebesar 0,0460274 dan korelasi return TLKM dengan return PTBA yaitu sebesar 0,02934748 kemudian korelasi return BBRI dengan return ECBP yaitu sebesar 0,34071971 dan korelasi return TLKM dengan return ECBP yaitu sebesar 0,31905365 dan yang terakhir korelasi return antara TLKM dengan return BBRI yaitu sebesar 0,23205819 seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya kita akan memilih korelasi dengan nilai yang semakin menegati negatif 1 dimana bisa kita lihat dari tabel ini yang semakin yang menegati negatif 1 adalah korelasi return antara PTBA dengan ECBP yang bernilai negatif 0,09315937 setelah memilih saham PTBA dan ECBP bobot masing-masing saham ditentukan dengan menggunakan fitur solver di Microsoft Excel dengan meminimalkan coefficient of variation atau bisa kita sebut dengan CV mengapa meminimalkan coefficient of variation yang pertama yaitu untuk mengecilkan trade-off antara risiko dan pengembalian kedua saham kemudian yang kedua trade-off antara risiko dan pengembalian diminimalkan maksudnya adalah dengan risiko yang tidak terlalu tinggi tetapi memberikan pengembalian yang lebih tinggi daripada yang seharusnya kemudian yang ketiga jika investor ingin menambah pengembalian mereka sebesar satu-satuan maka mereka harus mau menerima tambahan risiko sebesar coefficient of variation kemudian pembobotan dengan bantuan solver tadi dari Microsoft Excel diperoleh pembobotan PTBA yaitu sebesar 8% dan ECBP sebesar 92% pembobotan di sini maksudnya adalah portfolio saham mengandung 8% untuk PTBA dan sisanya yaitu 92% untuk ECBP atau dengan kata lain untuk mengecilkan trade-off antara risiko dengan pengembalian portfolio kita dapat berinvestasi 8% di saham PTBA dan 92% di saham ECBP apabila seorang investor hanya membeli saham PTBA tanpa membeli saham lainnya yang di sini adalah ECBP maka risiko yang harus diterima investor tersebut adalah sebesar 52,8% dan apabila investor tersebut hanya berinvestasi pada tahun PTBP tanpa melakukan diversifikasi maka risiko yang harus diterimanya adalah sebesar 5,44% PTBA memiliki risiko yang sangat tinggi namun PTBA juga menawarkan return atau pengembalian bulanan yang cukup tinggi yaitu sebesar 6,9% sedangkan ECBP hanya menawarkan pengembalian bulanan sebesar 0,87% seperti yang dikatakan oleh Warren Buffett do not put all eggs into one basket jadi apabila investor tersebut menginvestasikan pada saham PTBA dengan bobot sebesar 0,08 atau 8% dan saham ECBP dengan bobot sebesar 0,92 atau 92% pada portfolio mereka maka risiko yang harus diterima oleh investor tersebut hanya sebesar 6,24% dengan return portfolio sebesar 1,34% menikian pendidikan dari saya selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Sujarto ya terima kasih Wahyu Pratama atas presentasinya kemudian saya akan lanjutkan presentasi yang berikutnya itu adalah kesimpulan faktor keuangan dengan subsektor bank pertamangan dengan subsektor pertamangan dokebara infrastruktur utilitas dan transportasi dengan subsektor telekomunikasi dan informasi serta sektor industri barang dikonsumsi dengan subsektor food and beverage ini semua adalah 4 sektor dari 9 sektor yang kami nilai menarik dan memiliki prospek ke depan yang sangat baik dari subsektor bank kami memilih BBRI subsektor pertamangan kami memilih PTBA subsektor telekomunikasi dan informasi kami memilih PT Telekomunikasi Indonesia atau TLKM dan subsektor food and beverage kami memilih ICBV pilihan kami tentu berdasarkan dari analisis fundamental serta prospek pengunggulan kompetitifnya dan kesempatan bisnis yang dimiliki oleh masing-masing emiten yang kemudian menghasilkan kesimpulan bahwa emiten yang kami pilih relatif superior di sektornya nah dari 4 emiten ini terdapat 2 emiten itu PTBA dan ICBP yang memiliki korelasi sebesar negatif 0,093 15937 dimana korelasi ini adalah korelasi yang paling mendekati negatif 1 yang mengindikasikan bahwa pergerakan harga saham antara PTBA dan ICBV tidak bergerak ke arah yang sama atau bergerak berlawanan dengan maksud untuk mendiversifikasi portfolio agar risiko dalam berinvestasi saham dapat diperkecil untuk mengecilkan trade-off antara risiko dengan pengambilan portfolio kita dapat berinvestasi 8% di saham PTBA dan 92% di saham ICBP dengan risiko sebesar 6,24% dengan pengembalian bulanan portfolio sebesar 1,34% saran dari kami sebagai tim analisis investment itu seperti saran dari Warren Buffett itu don't put all your eggs in one basket sebaiknya memilih saham dengan korelasi paling mendekati negatif 1 agar portfolio terdiversifikasi apabila salah satu saham di portfolio sedang merah maka portfolio akan terselamatkan dengan saham lain yang hijau terdapat 691 emiten di bursa efek Indonesia dari banyak sekali emiten lakukanlah screening terlebih dahulu agar mengisahkan hanya beberapa emiten yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan dan sebelum memilih emiten untuk diinvestasikan sebaiknya melakukan analisis baik itu analisis sektor bisnisnya analisis fundamental analisis prospek mencari keunggulan kompetitif emiten tersebut dan analisis lain yang diperlukan ketatan dari kami jangan berinvestasi tanpa persiapan tanpa strategi tanpa rencana memang strategi kita tidak selalu benar tetapi lebih baik ada daripada hanya mengandalkan keberuntungan investasi tidak sama dengan menunjuk sekian rekomendasi beserta penjelasan dari kami terima kasih terima kasih